Intro Pengukuhan kembali Tengku Malik Mahmud Al-Haytar sebagai Wali Nanggero Aceh ke-9 diwarnai dengan Kumandang Azan Proses yang berlangsung di Gedung DPR Aceh pada Jumat 14 Desember 2018 malam itu berlangsung dengan Hidmat Pelaksana tugas Gebernur Aceh Nova Iriansah ikut hadir dalam acara sakral tersebut Tengku Malik menggunakan pakaian adat dengan kupi yang meketup kebesaran berwarna kuning di kepalanya Usai pengukuhan Tengku Malik dipesijuk oleh Majelis Tuhabbet Lembaga Wali Nanggero dan juga perwakilan Majelis Adat Aceh Tengku Malik Mahmud usai pelantikan mengatakan bahwa dirinya yang kini berusia 7-9 tahun seharusnya menikmati masa menimang cucu Namun terlalu banyak harapan berbagai pihak agar ia melanjutkan tanggung jawab menjaga keutuhan masyarakat lewat Lembaga Wali Nanggero Guna kepentingan seluruh masyarakat Aceh Tidak ada niat untuk menguasai Lembaga Wali Nanggero dalam proses pemilihan ini kata Malik Mahmud Ia juga menyebutkan apa yang dimiliki rakyat Aceh dengan kekhususan yang diperoleh dari hasil perjuangan yang panjang Harus dijaga dengan kuat dari upaya pemecah belahan Aceh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!